Selamat pagi Selamat pagi Sembur family Karena kita makin hari makin Subur Oke Di video ini aku mau cerita Dimana pertama kali Kita bertemu Dilihat-lihat Mulai look around Abis ini dia mulai ngelamun Menyebalkan Sekarang aku mau cerita Dimana pertama kali aku ketemu dia Terus sampai Berapa lama pacaran Sampai akhirnya menikah Terus gimana Keluarga aku bisa mengizinkan Aku untuk menikah dengan Mia Karena keluarga aku Udah tahu Udah tahu kalau aku nikah Pasti aku akan digiring Dibawa ke Italy Dan ada cerita-cerita lucu Apa sih setelah kita menikah Itu Gimana pertama kali dia Datang ke kampung aku Untuk pertama kali tinggal Di kampung aku selama seminggu lebih Apakah dia bisa survive Apakah dia bisa ke toilet Aku akan ceritakan kupas tuntas Disini Oke guys Pertama kali Aku ketemu dia Di Di Club Di Club Dunia Malam Cewek nakal Itu pasti Masih ada beberapa orang yang mikir Kalau Ketemu di dunia malam itu Laki-lakinya lah Perempuannya Perempuannya lah Nggak ada yang bener Tapi itu semua salah guys Enggak semua yang datang ke sana itu Orang-orang tidak baik guys Contohnya Kami Aku datang ke sana itu Karena Ehm Lagi bete aja Temen ngajakin Temennya aku nggak mau pergi Tapi aku ketemu dia di sana Aku tanya dia ya Mas Oke guys Aku mau nanya sama dia Ehm Pertama kali liat aku di club Gimana ceritanya ya Mas Oi Hi Ehm First time you see me In X2 That you fall in love In the first side Or Or no Yes Blind from the beauty of the angel Falling the sky Bullshit 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 Yes Jadi ceritanya gini guys Waktu itu tuh Aku pulang di gym Kakinya sakit Jadi nggak mau keluar rumah Aku tuh emang Waktu itu lagi kuliah Nggak pernah Pacaran Bukan nggak pernah ya Dibilang Jarang Selama kuliah itu Aku nggak pacaran Sama yang Satu negara gitu Jadi Aku tuh Sabtu minggu Malam minggu tuh Pasti nongkrongnya sama temen-temen aku Jadi malam minggu itu Aku nggak mau keluar Karena aku nge-gym Hari Sabtunya Temen aku bilang Ayolah keluar Betek gitu Terus Sekarang gini say Gua Turun tangga aja Kaki gemeter Apalagi bawa goyang say Nggak bisa goyang Ya pokoknya Sikat cerita aku kesana Disana itu Aku ada Satu cowok Ya Anak binus Terus Selalu nanya-nanya Kak Kenapa diem aja Yodong joget sama aku Gimana caranya Biar dia itu Enggak Ganggu gue Gitu Jadi gue bilang sama dia Udah diem ya Gue itu Nggak suka sia Aku sukanya bule Oke I love West Apa dia bilang Apa dia bilang Love Western Ya aku bilang gitu Sama si anak cowok itu Maksud gue Biar No like Western Ha? Like Western Ya I like Western Aku bilang sama kaki itu tuh Cuman biar dia ngeganggu aku gitu Enggak tahunya dasar dia udah agak ble'e ya Bo Jadi Dia bilang Oh tunggu kak Nanti aku bawa satu Eh dia beneran dong Narik dia Ternyata dia narik jodoh saya And then What he said to you? Hehehe Hehehe Ya Allah yang What he said to you? Come to our table Sit and We introduce And then Pull you to me And then Most like The angel inside of me And then I can understand Hehehe 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 Gue gak percaya guys Tapi emang Itu kenyataannya Hehehe Gue juga kaget Koko didorong gitu Dia beneran bawa dia gitu Ya disitulah Pertama kali kita kenal Habis itu Kita pacaran Seminggu Karena dia harus balik lagi ke Italy Ya So we have to come back to Italy For New Year No Christmas No My brother My mother Ha Apa Jadi Waktu Jadi waktu Habis Ketemu di X2 itu Besoknya dia ngajak makan Biasalah ya Basa-basi Aku tuh Saat itu lagi kuliah Aku bilang Aku gak bisa makan siang Paling jam 4 Gitu biasanya Dan dia emang menunggu Tahu gak Dia tuh waktu itu duduk Duduk di Starbuck Nah bukan Starbuck Domino's Pizza Dia duduk di depan Pake baju warna putih Pake tanah jeans Untung aja ya guys Dia pakainya bukan Tanah Tanah hitam itu loh Kalau Tanah hitam itu Gue kira kan Dia lagi training ya Disitu lagi Nyebaring Brosur Gitu Ya dia tuh Setia banget Menunggu Tapi kita pacaran Cuman seminggu Aku karena Dia harus balik ke Itali Ortonya birthday Tapi dia janji sama aku Kan balik lagi Dan itu beneran Dia Halo? One week You come back Dan itu beneran loh Dia satu minggu balik lagi Setelah itu After that You happy? Very happy How many? Angkura So happy How many weeks After you come back From Itali Three Ah Tiga minggu itu Nah itu bener-bener tuh Pacaran tuh Tiga minggu sama dia Sering ketemu Setelah habis kuliah Terus Weekend Kita ketemu Waktu itu It's like One week before We come back to Itali Or When we go to Tidung aja Now The The night We'll fly Jadi Dia itu Aku Pergi holiday Ke suatu tempat Hanya satu hari Karena dia Malamnya itu Harus Balik ke Ke Itali kan Terus aku bilang Kemana ya? Eh terus Temen bilang Ini aja Ketidung Island kan Bisa tuh Kayak Pepe pulang pergi gitu Nah disitulah Aku pergi tuh sama dia Kayak Barbecue Pian bareng siang bolong gitu Di pulau Terus Temenin dia berenang Katanya sih Disana tuh Pertama kali Dia bener-bener Fall in love sama aku Can you tell me When We are In Tidung Island That You say to me You fall in love there When Which place Oh because it was nice place And Such a beautiful day And I see My Drunk That Can not jump in the water Because It gets You know headache Okay Which place In Tidung Island You Fall Really Fall in love with me And Don't want to lost me Because Wasa such a beautiful Perfect day With you And then In the water When you're swimming And looking from the Water to the boat You can't swim Because You look like I'm drunk On the top of the boat You can't jump If you jump You're gonna drown And start Sitting in the water Jump Jadi gini guys Aku tuh Nggak bisa berenang Jadi Waktu nemenin dia Snorkeling itu Aku di boat Itu kan Aku duduk aja sendiri Jadi kata dia Kayak ngeliat Putih duyung mabuk Nggak bisa berenang Diam di atas Perahu Gitu Kata dia Disitu Dia kayak Ngerasa I found someone Spesial Right? Ya Really? Ya And then Liat kan Katanya aku kayak Mermaid Drunk Seperti duyung mabuk Karena nggak bisa berenang Gitu Setelah itu Kita comeback Ke Jakarta Sorenya Dan guys Pas dia Baru sebalik Ke Kaitali Saya nangis Guys Saya ngerasa kehilangan Nggak tahu kenapa Saya sedih banget Tinggalin dia Karena Setiap ketemu dia Aku tuh ketawa Terus Karena dia tuh lucu banget Kayak Mr. Bean And then When you You come back to Italy Right the time You promise to me We'll come back After one month Sorenya Sorenya Jadi dia tuh janji satu bulan lagi Mau balik ke Indonesia Aku udah sedih-sedih Nangis-nangis Ya ya oke 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 Guys Satu minggu Sebelum Dia balik ke Indonesia Aku I'm cheating I'm cheating Why didn't tell him But Aku nggak kasih tahu dia Kalau aku selingkuh Tapi dia beneran datang ke Indonesia Disitulah aku bingung Atur waktu Antara kuliah Sini Sini Waterbed Atur waktu kuliah Sama Takut ketahuan yang ono Karena aku yang ono itu Lebih ganteng Lebih mudan Lebih maco Ini juga maco Aku sayang kamu Ini juga kalem kok Kalem pengan Cek orang Tundamanya And then We broke up Hmm Kita putus Dia Dia sedih Are you sad? Oi Are you sad? Jadi Dia sedih Dia pulang You come back to Italy Let's say the ticket right? Want to come back to Italy I said to come back to Italy Jadi dia Bete sama aku Kesel sama aku Jadi dia pergi ke Ganti tiket ke pulangan Dia pengen pulang cepet-cepet Karena sakit hati Setelah itu guys Gua kena karma Gua diselingkuhin guys Sama si cowok maco yang Gua selingkuhin itu Ternyata dia pergi sama tante-tante Sama si cowok maco I got karma It's after 1 year right? 10 10 What you doing? He always beijing With his like Self Oke Jadi Jadi aku tuh Kita balikan lagi itu Satu tahun kemudian Gara-garanya dia Cet aku waktu ada bom di Sarina Dia worry ceritanya Sama aku Lihat ya dia ngelamun lagi kan? Ada bom di Sarina Angkura Sun This is the sunshine Cet Aduh dia ganggu terus Pokoknya gitu lah Aku balikan lagi sama dia Dia ngajak ketemuan lagi Tapi lagi-lagi aku gak bisa nemuin dia Aku waktu itu ada Sesuatu yang aku harus bereskan Aku gak bisa nemuin dia Dan dia sakit hati lagi guys Udah dateng lagi ucuk-ucuk Ucuk-ucuk ke Indonesia Yang bernama Titinur Hayati Cannot meet again With you right? Iya Sakit hati Angkura? Iya Sakit hati? Sakit hati? Saya mau bahas Sakit hati Sakit hati Sakit hati Sakit hati Sakit hati Terus guys Abis itu Ehm Up to that One year right And then we Meet again So totally Two years See ya Nau kelimpere Nau kelimpere Hmm Abis itu Dia dateng ke sini lagi Yang terakhir gak ketemu lagi Satu tahun lagi gak ketemu Akhirnya kita chat lagi Karena Saat itu I first chatting you ya Like say hello Aku Kayaknya aku duluan deh yang chat sama dia Tanya Kabar gitu Basa basi Karena aku ngerasa berdosa banget gitu Hidup gue Ehm Nyakitin dia terus And then Ehm Ya kita balikan lagi Jadi totalnya kita 2 tahun Break up Kita putus 2 tahun Kejadian LDR Putus 2 tahun Balikan lagi Pas balikan lagi Dia langsung bilang sama aku Bawa aku ke keluarga kamu Kenalin aku sama mereka gitu Pokoknya Pokoknya dia itu minta dibawa ke keluarga aku Dikenalin Ya udah begitu Dikenalin keluarga aku Gimana sih Aku cara ngomong ke keluarga aku Ijin buat ngomong Untungnya Keluarga aku tuh keluarga yang Sangat amat baik Pengertian Open minded Sama Ehm Utama ini tuh Aku bahagia apa enggak Buat mereka Kalau aku bahagia Menurut aku dianya baik Keluarga kan Setuju Tapi dengan syarat Ya Satu agama Terus juga Suami aku harus baik sama aku Tanggung jawab Dan itu Dipenuhi semua Sama dia Dan kita Akhirnya Memilih Untuk menikah di Italia Karena ada sesuatu Yang harus kita menikah disini Setelah itu guys 2 tahun Kita enggak ketemu Eh enggak ketemu Keluarga aku Untuk yang pertama kali No One year After marriage One year And not come back to Indonesia Ya Satu tahun Aku enggak pulang Satu tahun kemudian Aku pulang ke Indonesia Aku Selamatan Pernikahan Ini videonya Ini fotonya Selamatan nikah di Indonesia Dan itu guys Yang pertama kalinya Suami aku Nginap di kampung aku Selama seminggu lebih Dia Kalau mau mandi itu guys Baru mau mandi itu mukanya udah stress duluan Udah frustasi Tidak 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 Jadi di kamar Di toilet Sorry Jadi Pas waktunya dia mau mandi Dia tuh udah stress duluan guys Hehehe Ini Destroy your funny face Jadi kan toiletnya Kakak aku itu Kakakku tuh Orangnya bersih banget Jadi Yang pake bak keramik gitu loh Tapi dia tuh Dia punya itu Gede Gede luas gitu Sama pake gayung Dia tuh kan gak pernah Mandi pake gayung Terus WC nya tuh Yang WC jongkok Tapi Jaraknya tuh kecil Sedangkan badan dia kan Subur ya Aku tuh Satu jam Laki gue kok gak keluar Keluar dari kamar mandi Gue kan ngeri anyut ya guys Kayaknya gue ketok Dia bilang Ngapain? Gue gimana? Ini gue mau jong Gue mau ngutut Gak bisa Jadi dia tuh kayak nguter Ambil posisi Gak tau harus kayak gimana Dia tuh kok bisa Udah gitu Dia bilang Ini mandinya gimana Dia udah pegang gayung gitu ya Dia bingung Mandinya gimana Apakah saya harus Masuk ke dalam Bak itu Karena kan Bak nya tuh bersih banget Warnanya pink hijau Jadi dia pikir Kayak betap gitu Kali ya Aku jangan Lu kalo masuk situ Yang ada di marina Nama kakak gue And then For the first time Idul Fitri Uy Uy How is the first time Idul Fitri Nice Tidak 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 What is the first time Aku tuh kasih tau Tadi dia pas takbiran Set ayo Tidak Paginya itu dia bangun Aku bilang Mandi Udah aku siapin meh terranget Terus dia mandi Mereh hanget Aku bilang Namanya maaf maaf Ni hari ini ke semuanya Alright Map dan kemudian kemudian dia kan gak tahu jadi dia selalu maaf-maaf you open the door, you say maaf maaf-maaf 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 bojek maaf-maaf 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 sama anak kecil lewat dia bilang maaf-maaf mau pakai sendal, sendal pinggirin dia bilang maaf sama sendal, pokoknya sama pintu dia minta maaf, buka lemari dia minta maaf pegang gelet minta maaf, sampe mamaku ketawa dia bilang si davide kenapa maaf-maafan dulu enggak aku ajarin semalam maksudnya sama siapapun minta maaf jadi dia semuanya dia bener-bener maaf-maafan so cute funny oke guys apakah kalian yang bersuamika punya cerita lucu kayak cerita aku dan suami aku enggak kalau ada komen di bawah aku mau tahu kita saling share pengalaman bawa bule kampung halaman kita pasti seru jangan lupa komen di bawah nanti aku akan respon ya enggak mas oke guys thank you very much for watching wait oke jangan lupa tonton video kami like and subscribe and comment di bawah sini sampai ketemu lagi di subur family bye ciao tchau 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 tchau